Intro Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Indonesia akan membawa 6 isu dalam World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024 Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Relianto menyebutkan Kementerian LHK dalam WWF nantinya akan mengadakan set event menuju gelaran WWF ke-10 dengan memperkenalkan sistem permulaan air yang berbasiskan daerah aliran sungai dan sistem monitoring yang relatif lebih maju Indonesia akan membawa 6 isu pada World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024 Keenam isu tersebut yakni Weather Quality Assessment and Ecosystem Health Weather Quality Improvement Public Health Protection of Fresh Water Current Water and Marine Ecosystem Source Control Dan Eco-Hydrological Nature-Based Solution Tak hanya itu Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Relianto Dalam dialog konferensi PERS-FMB 9 Road to 10th World Water Forum dengan tema Jaga Kualitas Air Jaga Indonesia menyebutkan Kementerian LHK dalam WWF nantinya akan mengadakan set event menuju gelaran WWF ke-10 tersebut Pada set event tersebut, KLHK akan memperkenalkan kepada negara-negara lain mengenai sistem permulaan air yang berbasiskan daerah aliran sungai dan memperkenalkan sistem monitoring yang relatif lebih maju dibanding negara lain serta bagaimana selama ini sistem tersebut mampu mengintegrasikannya dengan pemerintah daerah hingga kolaborasi Pentahelix dengan perguruan tinggi Kita akan membuat side event terutama untuk sistem pengelolaan air yang berbasiskan daerah aliran sungai ada pengelolaan di Subak, kemudian ada pengelolaan air di Danau dan kita akan share juga sistem monitoring yang menurut kita relatif maju dibanding dengan negara-negara lain bagaimana kita bisa mengintegrasikan sistem monitoring itu untuk juga koordinasi dengan pemerintah daerah tadi dengan penilaian-penilaian, kemudian feedback titik-titik mana yang perlu diperbaiki dan tentu juga kolaborasi pentaholik dengan perguruan tinggi karena ekspertisenya sebetulnya kan ada di sana kemudian mengevaluasi sesuatu yang sifatnya lokalite tentu mereka juga punya ekspertise dan data-data yang melengkapi yang data-data kita punya Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sepanjang 2023 telah menghentikan 2.288 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 40 investasi ilegal dan 2.248 pinjaman online ilegal Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderika Widyasari menegaskan, ke depan OJK akan senantiasa melakukan penguatan serta edukasi berbagai langkah guna menekan kasus penipuan aktivitas keuangan ilegal terutama ke daerah 3T dan wilayah terluar Otoritas Jasa Keuangan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti terus melakukan pemblokiran terhadap investasi bodong dan pinjaman online ilegal Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan Satgas Pasti bahkan berhasil menghentikan 2.288 entitas keuangan ilegal pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 Hingga kini terdapat setidaknya 6.149 entitas ilegal yang telah diblokir sejak 2017 sampai dengan 31 Desember 2023 Perinciannya meliputi 1.218 investasi ilegal, 6.680 pinjol ilegal dan 251 gadai ilegal Pihaknya menambahkan ke depannya OJK akan senantiasa melakukan penguatan serta edukasi melalui serangkaian langkah Termasuk penerbitan peraturan OJK serta peningkatan unit kerja dan pembuatan pilot proyek di Bank Umum Kami juga akan melakukan pilot proyek penyusunan parameter conduct risk rating di Bank Umum Dan juga tentu kami akan fokus tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua dalam sambutan beliau Bahwa OJK akan terus fokus melakukan kegiatan edukasi secara masif ya Terutama ke daerah 3T dan juga remote area lainnya Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa Pemerintah memperhatikan masalah banjir yang berdampak pada gagal panen yang dialami para petani Untuk menolong para petani dari kerugian gagal panen Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi Akan memberikan bantuan sebesar 8 juta rupiah per hektare Penko PMK Muhajir Effendi dalam konfresi pers di Gedung Kementerian PMK Jakarta Berkatakan pemerintah akan kembali berderuskan pemberian bantuan kepada para petani yang sawahnya mengalami gagal panen Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 200 miliar rupiah Untuk membantu para petani yang sawahnya gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan haba Kebijakan ini dibuat agar petani dapat kembali memproduksi pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat Perlu diketahui, pemerintah melalui BNPB pada 2023 lalu telah memberikan bantuan serupa Melalui dana siap pakai sedilai 8 juta rupiah per hektare bagi setiap petani Berdasarkan data BNPB tercatat sebanyak 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen total kejadian bencana Terjadi pada Januari hingga Maret 2023 Dari presentase tersebut, 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi terdampak gagal panen Akibat banjir dengan total lahan terdampak sebesar 54.000 hektare Sebetara itu bantuan pada tahun ini disebut muhajir akan diberikan berdasarkan rekomendasi Menteri Pertanian Selaku pemegang data dan informasi wilayah sehingga bantuan bagi para petani tepat sasaran Muhajir juga mengatakan penyaluran bantuan akan dibayarkan melalui PT Jasido Dan sekarang ini adalah kita tadi memutuskan Karena kemarin bantuan itu belum selesai diberikan kepada para petani RTM ini memutuskan, tadi telah memutuskan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan Akan diberikan kepada mereka yang terdampak gagal panen pada tahun 2023 Perum Bulog Cabang Madiun menambah jumlah kios penyalur beras stabilisasi pasokan dan harga pangan Penambahan distribusi ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan beras murah di pasar-pasar di kota Madiun Pemimpin cabang perum Bulog Cabang Madiun, Rizal P. Sukmadijaya mengatakan Bulog Madiun menambah 13 kios distributor beras SPHP dari 110 menjadi 123 kios Para distributor tambahan ini disebut Rizal akan mendapat jata tambahan 2 ton beras SPHP per minggu Penambahan jata akan membantu pemerataan beras SPHP di antara pedagang Sekaligus mengantisipasi penyelewengan atau aksi borong oknum yang tidak bertanggung jawab Untuk kemudian dijual kembali Sebelumnya Rizal menyebut telah menerima aduan masyarakat yang menyatakan Beras SPHP sulit didapatkan di pasaran namun keberadaannya tidaklah langkah Kondisi tersebut disebabkan tingginya permintaan masyarakat di tengah mahalnya harga beras di pasaran Yang saat ini telah mencapai 15 ribu per kilogram untuk jenis medium Menurut ketentuan beras SPHP dijual di pasaran dengan kisaran harga 10 ribu per kilogram Dengan kemasan 5 kilogram Harga tersebut jauh lebih murah dibanding harga jenis beras medium lain Karena telah mendapat subsidi dari pemerintah Kita tingkatkan jumlah outlet dan jumlah hari pengambilannya dalam satu minggu Jadi mereka itu punya kuota dalam satu minggu itu maksimal 2 ton Sebenarnya nanti itu kan tergantung pengambilan dari teman-teman pedagang juga ya Pak Jadi kalau posisinya yang kita lakukan itu Dalam satu minggu mereka bisa melakukan pengambilan di kudang kami 2-3 kali Dengan memanfaatkan kuota yang ada Pemirsa Kabupaten Maluku Barat Daya baru saja menerima penilaian layanan publik Dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Lalu bagaimanakah hasil dari penilaian tersebut berikut dialognya untuk Anda Dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Barat Daya Dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Barat Daya